Hai, kembali lagi dengan Rossi Channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dan like atau share. Performa Arema FC musim ini benar-benar tampil cukup mengesankan di bawah komando Eduardo Almeida. Catatan 18 laga tak terkalahkan membuat Arema FC menduduki posisi puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2021 per 2022. Tak hanya itu saja, Arema FC juga menjadi tim yang paling sedikit kebobolan bersama Persib Bandung musim ini. Baik Arema FC dan Persib saat ini sama-sama baru kebobolan 13 gol ketika berhadap lawan-lawannya. Catatan tersebut mengindikasikan bahwa lini pertahanan kedua tim sama-sama solid dan sulit di jebol lawan tandingnya. Khusus Arema FC, tim Singoedan tercatat sudah mengoleksi 12 klinset dari 21 laga yang telah dilakoni. Bahkan, Arema FC sudah dua kali mencatatkan performa impresif berupa tidak pernah kebobolan dalam lima laga beruntun musim ini. Catatan pertama ditorekan Arema FC saat mampu menjaga keperawanan gawangnya pada pekan keempat hingga kedelapan. Pada lima pekan tersebut, gawang Arema FC tidak bisa dibobol oleh PSIS, Persibura, Persela, Persija, dan Persiraja. Gawang Arema FC baru kebobolan lagi saat melawan Persita Tangerang pada pekan ke-9. Setelah sempat kebobolan beberapa gol, Arema FC kembali mampu bermain bertahan secara solid mulai pekan ke-17. Sejak hasil imbang tanpa gol melawan Persikabo 1973 pada pekan tersebut, Arema FC belum pernah kebobolan melawan tim manapun sampai laga terakhir melawan Persipura, tadi malam. Artinya Arema FC kembali mampu mengukir catatan impresif berupa tidak kebobolan dalam lima laga beruntun musim ini. Tim berjuluk Simoe dan berpeluang memecahkan rekor baru pada musim ini jika mampu memperpanjang catatan klinset tersebut. Berdasarkan penelusuran Tribun News, Arema FC saat ini memiliki catatan yang sama dengan Bayangkara FC dan Persebaya sebagai tim yang sudah mencatatkan lima kali klinset beruntun. Arema FC kini berpotensi mengukir rekor baru sebagai tim dengan catatan klinset terlama musim ini. Tim Simoe dan bisa langsung merealisasikan hal tersebut saat menjamu Persela Lamongan pada pekan 22. Jika Arema FC berhasil menjaga gawangnya kembali perawan melawan Persela, maka tim Simoe dan akan mendapatkan label sebagai tim terlama yang tidak pernah kebobolan pada musim ini. Berkaca dari situasi tersebut, Persela secara tidak langsung akan menjadi korban bagi Arema FC untuk menuntaskan capaian impresif tersebut. Seakan gayung bersambut, Persela dapat dikatakan memiliki penyerangan terburuk musim ini. Tim Laskar Joko Tingkir menjadi klub terburuk ketiga dalam hal penyerangan lantaran baru mencetak 18 gol dari 21 laga. Hal tersebut bisa saja dimanfaatkan Arema FC untuk merealisasikan target sebagai tim yang paling solid pertahanannya. Pada pertemuan pertama musim ini, Arema FC berhasil meraih kemenangan klinset dengan skor 3 gol tanpa balas melawan Persela. Catatan tersebut tentu ingin diulangi kembali Arema FC, di mana tidak hanya kemenangan saja yang didapatkan, melainkan juga meraih klinset. Adapun keseruan laga antara Arema FC kontra Persela dapat Anda saksikan secara langsung live Indosiar, Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022. Terima kasih sampai jumpa kabar selanjutnya.